seperti ini, ini adalah cek valve ya kalau ini saya lepas nah disini ini ada bola yang duduk di sil ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala'ali sayyidina Muhammad kawan-kawan, sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang pompa ini yang mengalami cetak-cetak sepat seperti video berikut nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan ya bahwa kalau cetak-cetak cepat seperti itu problemnya adalah karena disini ya itu udaranya habis, jadi tangki ini seharusnya berisi udara, tapi karena udaranya habis, dia berisi penuh dengan air ya sehingga kalau dia nggak ada udaranya cetak-cetaknya jadi cepat tek-tok, 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 kayak gitu tadi ya sedangkan kalau ini berisi udara ya maka tek-toknya akan lambat jadi kayak tek terus berikutnya, tok nah, seperti itu nah, tek-tok seperti itu ya nah, tek-tok yang lambat ya kawan-kawan, itu sangat wajar karena apa, disitulah pompa istirahat ya, sehingga ada orang yang bilang ah, pompa harusnya jalan terus selama keran dibuka nah, justru ketika keran kalian buka terus ya kawan-kawan itu biasanya pompa yang jenis seperti itu itu ampernya tinggi ya nah, biasanya orang itu suka ngotak-ngatik pressure switch atau otomatis display ini ya sehingga pompa ketika keran dibuka itu meskipun bukanya kecil pompanya jalan terus ya, sampai keran ditutup baru mati nah, biasanya itu ampernya besar ya kalau ampernya besar itu konsumsi listrik besar kemudian motor juga cepat panas ya atau dinamonya cepat panas kalau panas ya artinya apa umurnya pastinya berkurang nah, sekarang di video ini saya tidak akan membahas lebih detail bagaimana cara memodifikasi ya kawan-kawan karena kemarin sudah pernah gitu ya nah, disini saya memberikan contoh ya yang mana pompa ini masih dilengkapi dengan alat ini ya oh ya, bagi kalian yang belum tahu alat ini apa ini adalah AVC ya dimana dia kadang disebut juga dengan membran kadang disebut dengan air charger gitu ya nah, fungsi dari membran air charger atau AVC ini adalah untuk mengisi udara ke dalam tanggi ini nah, bagaimana proses pengisiannya nanti akan saya jelaskan yang jelas, kalau ini rusak ya kawan-kawan udara disini lama-lama akan habis hanyut terbawa air gitu ya karena disini dia di dalam itu tidak ada membrannya pembatas antara udara dan air sehingga udara lama-kelamaan akan terbawa air keluar lalu habis sehingga kemudian terjadi cetak-cetak cepat seperti tadi nah, untuk lebih memahami ini saya akan bukakan aja kalian akan saya ajak mendekat sehingga lebih paham ya oh iya, seperti di video sebelumnya ya kawan-kawan ini adalah pompa Sanyo ya tipenya PH175 gitu ya nah, di video saya sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ya bahwa AVC membran atau air charger ini bisa kalian gantikan dengan merek lain yaitu merek Shimizu ya kawan-kawan di video saya sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ya nggak usah saya ulang lagi bagaimana cara menggantinya nah, disini saya akan membedah ya kedua alat ini bagaimana sih cara kerjanya gitu ya nah, nanti setelah saya bedah yang satu ini mudah-mudahan kalian paham sehingga saya nggak perlu membedah ini lagi sekarang kalian akan saya ajak mendekat untuk membongkar apa sih isinya ini lalu setelah itu saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya di papan tulis baik, inilah air charger AVC atau membran bawaan dari pompa Sanyo ya kawan-kawan seperti saya bilang ini sudah rusak ya patah di sini nah, seperti juga tadi saya bilang ya bahwa kalau rusak kalian bisa menggantinya tetap dengan produk original Sanyo ya, cuman harganya memang cukup mahal ya saya taksir sekitar 150 ribu atau lebih nah, saya cenderung menggantinya dengan produksi misu seperti ini ya ini lebih praktis karena hanya nancap di sini kalau ini nancap di sini sama ke sini ya namun, kadang-kadang seperti tadi saya bilang ini membutuhkan peralatan tambahan yaitu per ya dimana per itu sendiri sebetulnya sudah bawaan dari pompa Sanyo nanti dipasang sini nanti saya akan peragakan ya oke, kita bahas yang asli dulu ya kawan-kawan bagaimana sih cara kerjanya ini nah, kalian perhatikan ya bahwa di sini ada seperti ini ini adalah cek valve ya kalau ini saya lepas nah, di sini ini ada bola yang duduk di sil ya kawan-kawan perhatikan sementara bawahnya berlubang ya nah, di sini nanti di dalam ini ada membran yang dia kalau menghisap udara membrannya itu menghisap gitu sehingga udara masuk udara terhisap dari bawah sehingga bolanya terangkat sebentar terus duduk lagi ketika bola sudah duduk ya kalau membran ini sudah mendorong kembali udara tidak bisa keluar balik ya, sehingga nanti udara akan masuk ke dalam sini tenang saja ya, kalian jangan bingung nanti akan saya jelaskan di kapan oke, yang jelas ini adalah cek valve ya udara bisa masuk ke dalam tapi tidak bisa keluar lagi karena terhalang oleh klep bola ini atau cek valve baik, sekarang kita akan bongkar di sini sebetulnya barang ini ya kawan-kawan kalau rusak memang tidak bisa lagi diganti jadi di sini saya bongkar hanya untuk mempelajarinya dan saya bagikan kepada kalian semua ini kalau bongkarnya tadi saya harus gergaji segala macam nah, perhatikan nah, perhatikan ya ini adalah diafragma yang tadi saya bilang ya, ketika pompa ini start ya tadi selang yang di sini tadi itu ketika pompa ini start di sini dia akan menghisap ya karena ini adalah bagian saksen atau bagian hisap dari pompa dia akan menghisap sehingga ini tertarik ya terangkat ya kawan-kawan ini kalau saya tahan sampingnya dia akan terangkat seperti itu nah, ini saya susah memperagakan ya karena licin nah, seperti itu nah, seperti itulah kira-kira terangkat seperti ini ketika dia terangkat seperti ini maka udara masuk lewat sini tadi ya karena di sini ada lubang ya perhatikan ada lubang udara masuk lewat sini segitu nah di sini meskipun dia terhubung ke ke tangki yang berisi air ataupun udara di dalam situ ya namun di sini karena lubangnya kecil ya sedangkan di sini lubangnya lebih besar ya maka hisapan ini ya lebih cepat menghisap lewat sini daripada lewat sini ya sehingga udara maupun air yang di dalam sini itu nggak sampai terhisap oleh hisapan sini mungkin terhisap tapi kecil ya lebih banyak terhisap dari sini seperti itu ya jadi ketika start ini terhisap seperti ini kan-kan nah ketika pompa berhenti dia terdorong balik oleh per ini nah ketika terdorong balik seperti ini kalian ingat tadi ketika dia membungkuk tadi ya ketika dia membungkuk seperti ini kan di sini berisi udara tuh ya lalu ketika didorong oleh per ini tadi kebalik ke sini blok gitu maka udara bisa lari ke dua lubang lari ke sana ataupun ke sana namun kalau dia lari ke sana agak buntu ya karena di sini tadi ada bola bolanya udah duduk sehingga dia gak bisa lari ke sana nah jalan satu-satunya adalah lewat lubang kecil ini sehingga dia masuk seperti itu ya sehingga udara masuk ya kayak disuntikkan ke dalam tabung sini kemudian kembali ketika pompa nyala terjadi lagi lup gitu ya menghisap kemudian ketika pompa mati dia terdorong tersuntikkan ke dalam nah seperti itu sehingga udara masuk ke sini kemudian disuntikkan ke dalam ketika start masuk ke sini ketika stop disuntikkan ke dalam begitu seterusnya ya kanawan baik mudah-mudahan dari sini bisa dipahami ya baik sekarang kalau diganti dengan ini ya jadi diganti dengan ini itu cukup di sini aja ya kanawan saya lepas dulu ini jadi ini cara kerjanya sebetulnya secara umum mirip dengan ini ya namun dia itu udaranya disuntikkan langsung ke sini kanan ya dalam sana sehingga dia nggak perlu dihubungkan ke sini makanya saya bilang di sini ditutup ya boleh dengan plug ya ataupun dengan keran seperti ini ini karena adanya keran makanya saya tutup keran aja ya dikencengin dulu seperti ini baru tutup udah ini permanen nggak perlu diotak atik lagi ya jadi ini fungsinya adalah ketika dia start dia menghisap udara dari sini kanan perhatikan ya lewat lubang sini ini kemarin sudah saya praktekkan ya di video sebelumnya silahkan kalian lihat di sana jadi bedanya apa dengan yang ini tadi kalau yang ini tadi dia memasukkan udara ke dalam sini sedangkan yang ini dia memasukkan udara langsung melalui hisapan ya lupa terus udaranya kemana ya udara yang terhisap ke sini dia akan dipompakan masuk ke dalam tangki juga ya jadi pemompaan itu kan jalan ke bawah sini ya jadi udara yang tadi ikut dengan air dia akan ke bawah kemudian udara akan tersimpan di bagian atas tangki ya nah seperti itu nah kemudian ini tadi apa gunanya ya ini tadi adalah cek valve ya kanan jadi air yang sudah terhisap dari bawah ketika pompa berhenti air tidak akan balik lagi ke bawah sana karena dia tertahan oleh cek valve disini nanti saya akan jelaskan di papan tulis kemudian kalau seperti tadi saya bilang ya kalau sumber airnya ya misalkan tangki ya dia itu ada sejajar dengan pompa atau tangkinya di atas pompa maka disini kemungkinan besar kalian akan memerlukan alat tambahan berupa per ya sepertinya per ini adalah bawaan dari sanyo juga ya namun kalau kalian gak udah gak nyimpan kadang-kadang orang lupa setelah bertahun-tahun baru butuh terus nyari-nyari jadi kalau kalian memang udah gak punya ini lagi kalian bisa membelinya nanti link pembelian pairnya saya usahakan saya taruh di kolom description kalau belum ada nanti kalian ingatkan saya nanti bisa saya update jadi dimasukkan ke dalam sini gunanya apa gunanya adalah agar pair ini dia lebih menahan si check valve ini kenapa dia perlu ditahan nah kalau sumber airnya lebih tinggi dari pompa maka disini gak pernah negatif tekanannya karena air dari atas itu selalu mendorong sini sehingga tekanannya positif nah kalau udah dikasih pair maka ketika pompa start gitu ya maka tekanan disini menjadi negatif karena apa ini kan harus terangkat nih kawan-kawan sementara kalau ditahan pair kalau ditahan pair ini maka jadi berat kalau berat maka disini ibaratnya kalau pipi itu kempot gitu ya jadi tekanannya negatif sehingga dia bisa menghisap udara dari sini gitu nah kalau gak dikasih pair seperti ini ada kemungkinan udara gak akan terhisap ya seperti kemarin saya udah lakukan percobaan di video saya sebelumnya oke sekarang saya akan terangkan di papan tulis baik kawan-kawan sekarang perhatikan ya di papan tulis sudah saya gambarkan semirip mungkin dengan ini cuman saya lebih sederhanakan nah perhatikan ya ini adalah yang saya tutup ini ini adalah air charger ini tadi ya jangan diperhatikan dulu kita akan pelajari basic dari pompa dulu ya perhatikan bahwa ini adalah impeller ya atau kipas dari pompa ya itu jantungnya pompa impeller ini diputar oleh dinamo atau motor listrik nah bagaimana cara kerja pompa ini ya pipa hisap ya konon dia masuk ke tabung ini sebetulnya cuma numpang lewat ya sebetulnya dia tidak ada hubungannya dengan tabung dia cuma numpang lewat lalu dia masuk ke sini terus melewati cek valve tadi ya yang tadi udah saya jelaskan yang tadi terus kita pasang pair diatasnya tapi ini belum dipasang pair perhatikan air disap melalui sini ya lalu diputar ya oleh impeller ini kemudian dia masuk ke ruangan bertekanan di sini nah lalu masuk ke dalam tangki ya seperti saya bilang biasanya ya tangki ini nanti akan berisi tekanan 1,8 bar nah ini tergantung settingnya ya kalau nanti bisa kalian setting yang lebih tinggi yaitu 2,8 bar nah ketika pompa jalan maka disini sampai 1,8 bar tapi disini bisa negatif bisa juga positif ya tadi tergantung sumber airnya kalau sumber airnya di bawah ya kayak di sumur disini bisa sampai negatif misalkan negatif negatif setengah bar ya negatif 0,7 bar kayak gitu jadi disini negatif nah tapi kalau ini apa namanya sumber airnya tinggi ya misalkan ditandon atas maka disini bisa positif ya artinya ada tekanan disini baik mudah-mudahan sampai disini udah jelas ya nah ketika impeller berhenti stop gitu ya maka tekanan disini kan tadi saya bilang 1,8 bar nah kalau disini stop itu maksudnya karena ditutup kerannya ya kanon nah kalau disini 1,8 bar maka tekanan disini pun sama 1,8 bar kemudian lewat celah-celah sini ini pun sama ya sampai sini pun 1,8 bar ya nah tapi disini tidak 1,8 bar kenapa karena cek valve ini nutup top gitu ya kalau dia dapat tekanan dari sini maka dia akan menutup erat ya sehingga dia tidak bisa ke bawah sini tidak bisa oke sampai sini gitu ya cara kerja pompanya dulu sekarang bagaimana cara kerja ini membran ini ya oke saya hapus dulu ini nah cara kerja membran ini seperti tadi saya bilang dia tugasnya adalah mengisi udara ke dalam tangki sini ya bagaimana proses pengisiannya perhatikan tadi ya kawan-kawan ketika ini dia start juz gitu ya ketika start maka tekanan disini negatif ya disini negatif sampai sini juga negatif perhatikan karena apa air dihisap ya ke arah sana sehingga disini negatif kalau sini negatif maka seperti tadi saya bilang membran sini akan melengkung ke atas ya ketika dia melengkung ke atas maka dia menghisap udara dari bawah sini gitu nah seperti tadi saya bilang juga kemungkinan dia juga menghisap dari sini namun karena lubang disini sangat kecil mungkin dia hanya menghisap sedikit aja ya bisa dia bisa aja ada air yang terhisap tapi kecil ya mungkin hanya ya kecil lah gitu bisa diabaikan jadi gitu ya akhirnya ini berisi udara ya ketika start nah ketika dia berhenti stop ya ketika berhenti maka tekanan disini 1,8 disini juga 1,8 sehingga ini terdorong ke bawah ya karena ingat tadi ada pairnya ya kan jadi terdorong ke bawah seperti ini karena ada dorongan pair nah ketika dia terdorong ke bawah tadi kan ada ada udara disini ada rongga ya kan nah rongga udara ini tadi ketika dia didorong dia kan gak bisa lari kesini karena apa ada bola dijegat oleh bola sehingga satu-satunya jalan ya lewat lubang kecil ini masuk ke dalam sehingga terisilah udara di dalam tangki ini seperti itu ya kemudian kembali lagi ketika start stop gitu maka ini tertarik lagi nah kemudian tadi saya jelaskan ya kawan-kawan untuk apa sih ada pair disini tadi nah perhatikan ya kalau disini sumber airnya tinggi ya sumber airnya tinggi nah ketika dia start ya maka kita berharap disini ini tekanannya kan negatif setengah misalkan negatif 0,5 ya sehingga agar ini tertarik ke atas ya agar melengkung ke atas kayak gini nah namun apa yang terjadi kalau airnya tandonnya itu atau tangki atau sumber airnya lebih tinggi misalkan sumber airnya itu tingginya 5 meter ya di atas jadi tekanan disini akhirnya menjadi 0,5 bar kalau disini 5 meter nah padahal kita berharap tekanan itu 0,5 bar agar apa agar ini tersisap ke atas segitu nah kalau tekanannya disini positif ya kawan-kawan masuknya positif maka disini gak dapat 0,5 ya dia dapat 0,4 misalkan ya karena disini 0,5 tapi dia lewat lubang sini terus kena halangan ini tinggal 0,4 tapi masih positif ya sehingga dia tidak bisa melengkung ke sini ya mungkin melengkung-melengkung sedikit lah ke sini gitu ya gak sampai full ke sini nah jadi kalau ini tidak bisa terangkat gitu akhirnya dia tidak bisa menghisap udara dari sini ya kanan nah gitu nah sekarang ya agar hal ini bisa teratasi maka kita pasangkan pair disini perhatikan disini kita pasangkan pair ya nah apa fungsi pair ini menahan ya menahan dia agar disini bisa tercipta tekanan negatif bagaimana ceritanya perhatikan kalau disini 0,5 bar ketika pompa ini jalan ya karena air disini terhisap just gitu nah meskipun disini 0,5 dia masih ditahan oleh si pair ini ya kanan dia masih ditahan oleh pair sehingga tidak bisa masuk ya sehingga disini itu sampai tercipta tekanan yang kita harapkan misalkan 0,5 bar tadi nah sehingga dia bisa menghisap membran ini seperti itu nah ini sesuai dengan harapan lalu ini gimana dong tertahan oleh pair ya kalau dia sudah 0,5 ya kanan maka si cek valve ini ya pun akan terangkat set gitu ya karena disini udah tekanannya udah negatif maka disini 0,5 disini negatif 0,5 maka bisa terdorong ya akhirnya masuk juga ke sana gitu baiklah kawan-kawan jadi seperti itu tadi ya mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa diikuti saya udah usahakan sesederhana mungkin namun gak semuanya bisa dibuat sederhana ya karena sistemnya ini sendiri memang tidak sederhana gitu nah sehingga kalau kalian mungkin masih kesulitan silahkan kalian ulang lagi gitu kawan-kawan mudah-mudahan setelah kalian mengulang dua kali atau tiga kali bisa lebih memahaminya kemudian bagaimana dengan yang ini sebetulnya prinsipnya ya kurang lebih sama cuman yang ini ya yang ini dia menghisap udara langsung disuntikkan melalui hisapan atau saksen sedangkan yang ini dia disuntikkan ke tangki langsung gitu ya ada yang bilang bahwa yang ini ya yang sistem seperti ini dia lebih efisien karena apa dalam hisapannya itu murni air semua ya seperti tadi kalian perhatikan bahwa dia udara hanya dihisap dan disuntikkan ke sini udara gak pernah masuk melalui sini ya itu ada benarnya namun kita sih secara praktek di lapangan udara yang dihisap lewat sini sebetulnya kecil sekali sehingga kalau dibilang kurang efisien sebetulnya hampir gak ada bedanya tapi ya itu kalau secara teoritis memang yang ini lebih efisien namun secara praktek yang ini jauh lebih simpel karena kalian tinggal memasangkan ini di saksen sementara di bagian tangki tinggal kalian tutup gitu saja baik akhirnya ya kembali lagi kepada kalian mau pilih yang mana ya ini memang lebih efisien tapi lebih mahal yang ini lebih praktis dan lebih murah gitu sekian dulu dari saya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati